Intro Semua kita terlahir istimewa Peragam bakat dunia yang penuh warna Berkah Allah bagi kita semua Tuk jadi para juara Ayo generasi beriman Kejarlah ilmu amal mulia Gapailah mimpimu di asofa Sekolah para juara Ayo generasi beriman Kejarlah ilmu amal mulia Gapailah mimpimu di asofa Sekolah para juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gapailah mimpimu di asofa Bapakailah mimpimu di asofa Gapailah 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 mimpimu di asofa Dan yang istimewa akan menanggalkan kelas 8 dan 9 SMP Islam Hasola. Acara akan diawali pembacaan Ahit Sushi Al-Qitan oleh Nabilah Aliyyum Ibn Riyad. Kepada Nabilah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Aruzubillahiminehsshaykhani al-Ratiheb. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati 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 Atau, ini sekolah buat kita susah-susah ajanya, tapi kita bayangannya, susah-susah bikinnya, jadi kenapa sih kita harus kecil? Ada pikiran seperti itu? Kita terdengar ya, ilmu pengetahuan itu terdengar puas. Kita belajar dari ayunan sampai ke yang lama. Nah, apa tujuh sekolah membuat program pada tulisan ini? Kita sehingga saja ada beberapa yang perlu kita tenangkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, tentu mereka belajar atau mempunyai pengalaman membuat sebuah karya tulis, sebuah penelitian sederhana, atau bisa juga setuji literatur dari perpustakaan. Mereka menuliskan ide-ide mereka, merangkai kalimat-kalimat yang ditulis ke dalam sebuah karya tulis. Tentu penulisannya harus sistematis dan sesuai dengan aturan penulisan karya tulis-karya tulisnya. Kalau karya tulis, tentu ada aturan yang baik-baiknya tidak bebas, tapi arti penulisan tidak bebas. Jadi anak-anak mempunyai pengalaman tentang itu. Membuatnya tentu perlu dari pikir yang tinggi. Nala kreatif yang muncul, kreatif yang muncul, apalagi pada lidar tersebut, belum pernah atau jarak diteliti oleh orang lain. Bisa jadi, menjadikan itu bahan yang inovatif, ya, karena Anda sudah buat inovasi, dan bisa juga menginspirasi orang lain dari hasil-hasil yang lain dan sebuah. Nah, ini yang kita akan berdoa dulu, kepada anak-anak kita. Kemudian, kemampuan motivasi yang Anda pasti menikah. Sebelum membuat karya, tentu harus menguasai dulu, ya, kan? Tidak mungkin untuk-untuk, untuk untuk mencari karyanya. Pastikan Anda membaca buku-buku sumber. Baik itu di perpustakaan. Membaca KTI-KTI abang-abang atau abang-abang sebelumnya. Kemudian membaca informasi-informasi di internet yang berkaitan dengan juru. Yang sebelumnya jarak ke perpustakaan, pasti sekarang aja perpustakaan, ya. Melihat contoh KTI beberapa tahun sebelumnya, Dan kita susun rakyat dan berusaha sebagai sumber pekerjaan Kemudian, yang terakhir, tiba-tiba yang kita lakukan adalah Anda adalah nanti punya kemampuan Di saat menyajikan hasil karya kepada penguji Untuk mereka berkehidminan untuk menyampaikan dengan baik Dik-dik dan berdasarkan perintian yang telah mereka tulis Mereka menyampaikan dengan baik Dan juga menjawab pertanyaan dari Dewan Juri secara spontan dan langsung sesuai dengan ilmu yang mereka belajar Dengan berugian, nanti pertanyaan Dewan Juri dicau saja semampunya Itu kemampuan yang perlu di asal Bapak-Ibu semuanya Tidak banyak yang bisa berdiri depan Tidak banyak yang bisa menghasilkan karya seperti ini Alhamdulillah SMP di Selamat Sofa mempunyai program ini Dan ini sangat bermanfaat Bapak-Ibu dosen, kami tahu ini adalah rata-rata kita Rata-rata jadi dosen Sama bermanfaat untuk ibu kami Sekolah SMA Pasti yang ada doa-doa yang mempunyai melakukan tadi Maka lakukan segala yang sama Apalagi kemudian Membuat skripsi itu besok Geleng-geleng Yang mempertikan Ibu berhasilnya Geleng-geleng di Bapak-Ibu ini Apalagi yang disampai dikisipasi Dampak selamanya Misa Allah Dan Anda sudah punya pengalaman itu dari sekarang Dan berharap dengan apa yang sudah kita lakukan Dan Anda punya sesuatu yang dibawa Setelah pamat dari SMP SMA Sehingga tujuan kita tadi Memunjukkan peserta ini Yang kreatif, inovatif, dan inspiratif Bisa tercapai dengan baik Bapak-Ibu yang kami hormati Terjukan dari kami Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkati Allah Selamat presentasi Anda semuanya Semoga sukses Lakukan yang terbaik So your best Di depan para puteran-perempuan masing-masing Terima kasih Terima kasih sekali lagi Mohon maaf Apabila sederhana kekurangan Karena setelah pandemi Baik-baik kali ini Kita mulai kembali Jadi pandemi tidak cukup Apa juga ya Apalagi yang harus dikembangkan Karena untuk 3 tahun Itu tidak melaksanakan Alhamdulillah Semoga lancar sampai akhir Kami mohon nanti Kepada Pak Berikut Untuk kembali membuka ajaran kita pada hari ini Terima kasih sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Kata setempatan dari Direktur Pilihkanan Medesan Pesokopan Untuk apabilan Iskiri-sipiri Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Secara lesu Kepada wabarakatuh Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih First up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membuat ekoenzim dari sokong organik? Yang kedua, bagaimana cara membuat sabun kepadah dari ekoenzim sebagai antiseptik? Serta, bagaimana memuji kualitas sabun dengan uji organetik? Selanjutnya adalah yang menjawab Mustafa. Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, Taukah kalian apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan cairan yang sepresentasi dari sokong organik. Ekoenzim merupakan apalahan sokong organik yang memiliki traya ekonomi dan traya berfak yang tinggi. Ekoenzim dapat dikatakan sebagai cairan kemungkinan. Yang kedua adalah sabun. Sabun merupakan salah satu kebahan yang dimiliki untuk mempersihkan dan mengelusi. Sabun terdiri atas dua komponen yaitu asal rumah dan sokong organik. Sabun dihasilkan melalui proses sabunifikasi. Yang ketiga adalah sabun anisertif. Sabun anisertif merupakan salah satu jenis sabun yang mengandung bahan yang dapat menggunakan hubungan penyebab penyakit. Sabun anisertif mengandung api mikrodial aktif dan juga timol yang digunakan untuk mempersihkan dan mengurangi infeksi. Yang kedua adalah uji organik. Uji organik atau uji idra merupakan pengujian yang menggunakan idra penyakit sebagai alat utama untuk mengukur daya penerimaan perhatian produk. Hidra yang digunakan, rupa hidra perlihatan, hidra penciuman, hidra meraba, dan hidra perasa. Pada perbedaan kali ini, penulis menggunakan perbedaan eksperimen. Yaitu dengan melakukan percobaan dalam pembuatan salah satu kaki santi, serta menguji organik pas sabun secara objektif. Untuk alat dan bahan dalam percobaan ini, penulis kebagiannya menjadi dua. Yaitu alat dan bahan dalam pembuatan ekoenzim, serta alat dan bahan dalam pembuatan saman anisertif. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim ini adalah 360 gram sampah beli buah genas, upaya, jeruk, dan semangka. Kemudian kita butuhkan 120 gram bulu merah dan 1,2 kaki. Dalam pembuatan ekoenzim ini, kita menggunakan perbandingan 3 dan 1 dan 10. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim. Yang pertama, kita menemukan perbandingan sebebas yang berkelihat untuk rapat, pisau, dan sendok pelayu. Selanjutnya adalah proses pembuatan ekoenzim. Pertama-tama, masukkan satu pembuatan ekoenzim terakhir ke dalam pembuatan ekoenzim untuk menikmati untuk apa? Kemudian, masukkan 120 gram bulu merah yang menggunakan potong kecil dan diadukkan dalam air. Kemudian, walaupun sepuluh organik menjadi gilis kecil agar mempermudah dalam proses pembuatan ekoenzim. Selain itu, masukkan sampah yang telah dimana tersebut ke dalam wadah plastik yang berisi kelarutan gila-gila. Aduk hingga semuanya tercampur merahkan. Setelah wadah tercampur, wadah plastik ditutup rapat dan disimpan di ruangan pintu bentuk dan terhindar dari bahagiannya. Pada peredahan hari ini, penulis menggunakan isolasi untuk membantu dalam bentuk wadah hingga rapat. Setelah tidur hari ini dipakai, wadah plastik ditutup dan diaduk kemudian ditutup kembali. Pada hari 30, dilakukan peranjutan kembali dan dipakai pada hari 90 di rencanaan esami. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, berikut adalah video proses pembuatan sabunan sakit. 3. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Bapak hanya menggunakan janggu bagian sabunan ini? 115 gram panas, 210 gram power gas, 110 gram pahala gas, 110 gram panas, 110 km XYZ, 310 gram dikukur 3 dvd, dan 30 gram pahala. grant어�ge blake anggih timbangkan gelas ukuran bass rock, salat tanang pengadu, sendor gelas ukuran, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Pada hari selesai, tanggal 11 Oktober 2022 Dan penulis berhasil Yang dikarenakan bahan sesuai keadaan Dan cuaca dengan berbunuh Untuk kesumpamaan pengeringan dari permen tersebut Saat kita menemukan permen jari-jari Dan semangka ini Kita bisa merasakan Permen yang manis, renyah, dan lembut Walaupun tidak bahan dasarnya Dari limbah dan semangka Cipuan dasarnya Berdasarkan masalah penerjian Dapat disembuhkan Yang pertama Ternyata limbah dan semangka Dapat diperlengkapkan Sebagai perusahaan perubahan penerjian Yang kedua Untuk komponikasi maksumah Di permukaan keimbangan hari yang sebutan Senangkan sarannya adalah Yang pertama Membaca di atas-atas Dapat memulisasi rasa permen dari kulit buah yang lain Yang kedua Supaya kulit permen jari Dicegur di lima ke lapan hari Agar mendapat tekstur permen yang lukun Ada pun kelebihan yang diperlengkapkan ialah Yang pertama Jika musti buah semangka Kulit semangka mudah didapatkan Yang kedua Selain dari kulit semangka Belan lain yang mudah didapatkan Yang ketiga Harga kerjaan Sedangkan kekurangannya adalah Yang pertama Jika tidak memulisasi kuah semangka Kulit semangka sulit Dapatkan Yang kedua Jika tidak memulisasi kuah semangka Tidak sempurna Demikianlah Perjumpasi karya tersebut Kepada rewati Dipersilakan untuk Pemberikan saran atau perkembangan Baik Terima kasih Kutri Kemudian Kutri Luka Semangka Kutri Azura Rasmi Lubis Permen dari kulit semangka Baik Terima kasih Dari segini memang sudah cukup bagus Dan sesamatikan semuanya Membuat semuanya Kutri Dan seluruh yang baik Yang keupatan dekat Yang pertama Kati Mengbuat Sampal dari Dipah Pada Dipah Dipah Sampal Organis Sekarang Kutri membuat Permen dari kulit semangka Kenapa Tepang betul Mau makan Sampal Ya Karena Seperti yang kita tahu Biasanya Biasanya Orang memakan kulit semangka Itu hanya membuat Darahnya Dan duitnya itu Selalu dibuang Dari situ Kepikiran Kenapa tidak diproseskan Saja Mulai searching Pulit semangka Bisa dimanfaatkan Apa saja Di situ Banyak Yang bisa dibuat Namun Yang tertarik Saya sendiri Tertarik Anda membuat Untuk membuat Permen Jadi Untuk membuat Sampai Dari Semangka Untuk membuat Permen Itu harus Semangkaan 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 Tidak Untuk Kebersihan Yang Dikerak Pake Sedot Tidak 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 Takutunya Tidak Tidak Teh Ini Tidak 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 Tetapi Amin Mas Mas Insyaallah Tapi Mas Mas 1 Mas yes 20 Kalau Tidak Ketira Sampai Bye 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 Jangan Bye Terima kasih 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih